Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Berjumpa lagi bersama saya Deka Yuda dalam kesempatan Hari ini semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan rohani dan jasmani Sukses selalu Selamat untuk para petani cabai ya teman-teman semuanya Dan untuk petani tomat yang saat ini harga tomat masih rendah Jangan berkecil hati, jangan pantang mencerah Tetap lanjutkan berusaha Karena kita tidak tahu rezeki ya teman-teman Oke dalam kesempatan ini saya berada di kebun cabai rawit di jauh lokal ya Di sini saya mau memperlihatkan salah satu penyakit ya teman-teman Ini penyakit sebenarnya ini penyakit karena cuaca ya teman-teman Ini di sini kemarin kurang lebihnya 3 hari 3 malam ya teman-teman Itu terjadi hujan turun terus ya tidak berhenti Dan ini ada satu efek penyakitnya ini ya Ini salah satu penyakitnya ini adalah sudah mulai nampak Ciri-ciri ada keriting ya teman-teman Nah terus di sini ini ada penyakit Ini adalah yang namanya rontok daun ya Rontok daun dia menguning ya Seperti ini teman-teman ini Menguning dia rontok daunnya dan mudah rontok Pokoknya mudah betul rontok ini Ini karena cuaca hujan terus menerus Jadi daya tahan pohon cabai ini mengurang ya Karena dia terlalu banyak air Karena seperti itu kalau tanaman ini terlalu banyak air juga dia tidak bagus Kurang air juga tidak bagus jadi seperti itu Dan ini adalah namanya busuk daun ya Daun menguning teman-teman ya ini Daunnya menguning semua Ini kemarin habis saya pupuk sebenarnya ini teman-teman Habis saya pupuk saya semprot Tapi terjadi hujan yang terus menerus dan dia malahan Akhirnya daunnya menguning seperti ini Dan mudah rontok Tapi buahnya tidak masalah Tidak terjadi rontok pada buah dan bunga Jadi tidak masalah ya teman-teman Kalau untuk buahnya Untuk buah dan bunganya dia aman ya Tidak rontok ini Ya mudah-mudahan seterusnya tidak rontok Tapi kalau untuk daunnya ini Semua banyak yang menguning dan rontok sendiri ya Itu banyak sekali kesana-sana itu punya saya teman-teman ya Itu terjadi rontok daunnya menguning dia Nah disini saya akan berhentikan dulu ini untuk pemupukannya ya teman-teman ini Karena cuaca yang terus menerus hujan ekstrim seperti ini Jadi akan saya berhentikan pemupukannya Kemarin ini saya coba ini pupuk Karena ini posisi harga mahal Jadi saya pupuk 10 hari itu 2 kali ya teman-teman Malahan dia terjadi kuning daunnya seperti ini Menguning itu semua Tadinya karena saya ambisi untuk mengejar harga yang masih lumayan ini Tapi ternyata malahan tanaman yang KO seperti ini ya Makanya disini Kalau untuk cabai rawit di jauh lokal itu memang tidak bisa kita rawat Seperti cabai rawit hibrida Karena dia asli lokal Dan akhir-akhirnya dia terjadinya seperti ini Daunnya menguning dan rontok ya Ya mudah-mudahan tidak rontok sampai ke bunga dan buahnya Jadi seperti itu Tapi kalau untuk pohonnya sendiri itu nampak segar biasa saja Ke puncaknya ke atasnya itu nampak bagus ya Seperti itu Kita lihat juga ini Di samping disini ini Kalau untuk ke atasnya dia masih bagus Cuma yang rontok menguning itu adalah daun yang tua Jadi kita tidak terlalu was-was betul Kalau untuk kerontokan daun yang menguning ini Kalau dia sudah tua juga wajar kalau misalnya rontok ya Tapi kita tidak puas kalau tanaman kita ini masih Melihat seger-segernya daun tapi sudah menguning seperti itu Dan ini yang namanya cabai rawit lokal ya teman-teman Semuanya ini bibitnya asli lokal Tidak beli ya tadinya bibit turunan Dan ini mudah-mudahan ini kalau untuk yang subur seperti ini Mudah-mudahan dia akan sehat ya Tapi sudah ada juga nampaknya jiri-jiri dia akan rontok daunnya seperti itu Di sini besok saya akan melakukan penyemprotannya Untuk menggunakan NPK cair ya teman-teman Atau mutiara cair yang sudah saya fermentasi Jadi seperti itu Untuk penyemprotannya ini besok Saya akan melakukan penyemprotannya Supaya dia mudah kepulih kembali untuk tidak merembet ke atas kuningnya ya teman-teman Oke teman-teman sekian dan terima kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani cabai rawit di seluruh Indonesia